Aduh, ini webtoon udah gue baca, udah pernah gue baca, udah pernah gue baca, udah pernah gue baca, udah pernah gue baca semua, udah mainstream semua ini. Ada gak sih webtoon yang belum mainstream nih? Yang keren dan beda dari webtoon sebelumnya ya. Kondisi halo, gue Lutfi dan kalian selamatkan kepala garis episode ke-20. Dan di episode ke-20 kali ini kita bakal membahas sesuatu yang berhubungan dengan komik ya, tapi ini komik digital yaitu webtoon. Seperti yang teman-teman tau sendiri ya, webtoon ini lagi menjadi salah satu medium komik yang paling hot. Karena gampang dibaca dan juga aplikasinya bisa diundur di mana aja. Dan juga webtoon sendiri ini bener-bener apa ya? Mendunia karena bisa dibaca di mana aja gitu. Dan gak usah beli buku, ada yang gratis juga gitu, ada juga yang mungkin berbayar dengan menggunakan season coin gitu. Jadi fleksibilitas ini nih yang ngebuat webtoon ini bisa menjadi medium baru untuk membaca komik ya. Meskipun ya komik fisik masih tetap, apa namanya menjadi yang utama karena kan kayak memegang barang fisik tuh keren. Tapi webtoon sendiri kalau misalnya lagi santai ya kan, lagi santai baca-baca di bus, apa namanya, baca-baca di jalan, terus juga baca-baca di rumah sambil tiduran, ini pas banget ya webtoon ini ya. Dan webtoon ini bener-bener apa ya? Booming banget dan banyak banget aplikasi-aplikasi yang sekarang ini menggunakan format webtoon ya dalam menyampaikan komik. Dan salah satu ini nih ya, yang baru gue coba ini kalau misalnya kamu nih ya, gak pengen anti mainstream, kalau kamu merasa semua webtoon kamu, kamu baca, sudah pernah dibaca, ah udah pernah baca, udah tau segala macem. Dan kamu pengen step into the different world, ya kan, kamu pengen ke dunia yang lebih baru, dengan cerita yang lebih baru dan cerita yang lebih wow dari sebelumnya, nih ya, gue saranin kamu bisa coba satu aplikasi webtoon yang baru masuk ke Indonesia, ini namanya Mangatun ya. Ini kayak gimana sih Mangatun? Langsung aja ya, kita coba cek-ceki, ada apa aja sih dalam Mangatun ini? Jadi, di Mangatun ini, kamu bisa banyak melihat komik-komik yang anti mainstream nih ya, mulai dari My Little Peachy Girl, Plastic Surgery Beauty App, Vampire Tabu, hmmm, apakah ini adalah sebuah twilight? Lalu ada Shape of the Wind, terus juga ada komik-komik baru nih ya, ada Phoenix Ghosts Against the World, terus juga ada Prime Minister in Disguise, waduh ini kayak komik-komik, ini ya legenda ya, Otaku and Spirit, hmmm, ini kayaknya seru nih kayaknya nih ya. Dan juga ada satu komiknya yang udah populer di kalangan pecinta komik dunia ya, apalagi buat kamu ya pecinta manhua, ada namanya Tales of Demons and Gods, dan ini nih sangat-sangat, apa ya, menarik ya, karena gue udah baca ya Tales of Demons and Gods ini, dan ini ceritanya seru banget. Jadi dia kayak ngampurin isekai, shonen, harm, action, dalam satu paket, dan kalau misalnya kamu lihat ya, ini kayaknya mengingatkan kamu akan sesuatu gak sih, kok apa gambar-gambarnya ini, hmmm, kalau misalnya kamu ingat sama apa nih ya gambarnya nih ya, langsung aja ke kolom komen ya di bawah. Dan sekarang ini, Mangatune ini ada sebuah lomba yang bener-bener menurut gue wow banget ya, ini ada namanya 13 Supernova Awards, yang berlangsung dari 1 Januari 2019 sampai 15 Agustus 2019, dan ini lomba Webtoon ya tentunya ya, dan lomba Webtoon ini bisa kamu submisi, kamu bisa cek di aplikasinya Mangatune ya, dan ini, wow, ini jurinya ya, ini kerjasamanya sama Fan-Fan, Mangatune, dan juga Shuesha. Bagi yang belum tahu Shuesha ya, ini Shuesha ini adalah penerbit dari Weekly Shonen Jump. Wow, dan juri-jurinya ini bukan main ya, ada Ushui Shotaro, yang merupakan Vice Minister of Image Business Development Department of Shuesha, terus juga ada Nakano Hiroyuki, editornya Shonen, eh, editornya Weekly Shonen Jump. Ada Fujita Kiyosuke, editornya Shonen Jump Plus. Ada Yoshikawa Yuriko, editor of Margaret. Wuuu, gila. Ada Yumato Akinwobu dan juga Konoke Nici dari Square Enix. Ada Jukin Lian dari Ship, editor of Fan-Fan-Inch. Dan juga Nanpai Sanshu, famous Chinese writer, script writer, dan juga president dari Nanpai Investment Company. Dan hadiahnya sendiri ya, ini ada yang dari 9.000 dolar, alias 90 juta rupiah. Bentar, kayaknya kalau misalnya dikursin, sekitar 100 juta rupiah ya. Silvernya kamu bisa dapetin sampai hadiah 400 juta rupiah, dan juga bronze kamu bisa dapetin sampai 20 juta rupiah ya. Wuuuh. Dan untuk, ada lagi nih, Shuesha Awards, ini berhadiah juga 8 juta, sekitar 9 juta rupiah ya. Wah, keren banget. Kamu bisa cek persyaratannya. Dimana di webnya, eh, di aplikasinya Mangatun. Dan siapa tau, kamu bisa berkesempatan ya, buat masuk ke Shonen Jump. Dan kemungkinan besar bakal gue baca sih, kalau misalnya masuk di Shonen Jump. Wuuuh. Dan gue baca di Mangatun juga. Kayaknya keren-keren. Dan bagus ya, menang ya. Kalau misalnya kamu. Dan ini karya ini, apa namanya, lomba ini terbuka oleh semuanya seluruh dunia ya. Jadi gak cuma di region tertentu, kamu bisa ikut lomba ini ke 13 Supernova Awards. Keren-keren-keren. Yaudah, itu aja kali ya. Buat gue nih yang sekarang ini lagi, apa namanya, suka banget ya sama Mangatun ini ya. Jadi, apa namanya, kamu bisa download ya, Mangatun juga di iOS dan juga di Android. Jangan lupa juga. Dan ini banyak juga konten kapit yang bagus, selain Talk of the Month and God. Alias, genre campur-campur ini. Bagus kok ini-nya. Ya kan? Dan jangan lupa juga ya, buat subscribe Pala Garis. Dan juga subscribe Jurnal Atap Indonesia. jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawahnya. Dan juga jangan lupa buat nyalain bear notifikasi disebelahnya tentunya ya. Gue Lfi Cabut Unur Diri. Sampai jumpa lagi di Kepala Garis. Sampai selanjutnya berikutnya. Sayo, dadah! Buset, crown princess is a fairy fox Sedikit fury ya